Penyelundupan pil ekstasi dari Jakarta yang dibawa oleh seorang kurir dibekuk di sebuah angkot di daerah Selemadek, Tabanan, Bali. Diduga peredaran pil ekstasi ini dikendalikan rapidan dari Lapas, Mataram, Lombok. VHP diringkus tim Counter Terrorist and Organized Crime bersama tim res narkoba Polda Pali di sebuah angkot daerah Selemadek, Tabanan. Modusnya, pelaku mengambil narkoba dari Jakarta menuju Pali melalui jalur darah. Pelaku dibekuk usai petugas mendapat laporan tas hitam yang dibawa tersangka berisikan paket narkoba atas suruhan narapidanah Lapas, Mataram, Lombok. Saat dikeledah, petugas menemukan 2.930 butir narkoba, jenis ekstasi yang dikemas dalam kemasan maksimal. Pelaku terancam hukuman pidana minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda 10 miliar rupiah. Banyak yang bersangkotan tidak tahu. Selamat menikmati. Terima kasih.